Oke, ada lagi Bajamah, pertanyaan Itu itu Iya, belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya adalah Bolehkah mengkogok sholat Pada waktu-waktu yang diharam Mungkin kayak setelah sholat asar Apa yang diperbolehkan Yang diharam itu ya Yang diharam itu ya Kalau untuk satu mood Kalau sekarang itu Berapa liter atau berapa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tadi tentang Bolehkah mengkogok sholat di waktu-waktu terlarang Kan disebutkan dalam beberapa hari itu Kita tidak boleh sholat setelah asar Kemudian setelah subuh Kemudian apalagi Ketika matahari terbenam dan terbit Satu lagi ketika matahari Tepat di atas kepala kita Itu larangan untuk sholat di lima waktu Lalu bagaimana dengan kotok sholat Nah ternyata para ulama menyebutkan Atau menjelaskan hadis-hadis larangan tadi itu Tidak mutlak Terbukti madhab syafi'i menyebutkan Yang dilarang itu adalah sholat mutlak Kalau sholat karena ada sebabnya Itu boleh pak Bapak masuk masjid Pas habis asar Boleh gak sholat tahitul masjid Boleh karena ada sebabnya Yaitu sebab masuk masjid Itu boleh Atau ketika Setelah subuh Habis subuh kita pulang Sholat subuh di masjid pulang Terus ke masjid lagi ya pada subuh Sholat tahitul masjid boleh gak? Boleh karena ada Jadi sholat yang ada sebabnya Itu boleh dikerjakan di waktu terlarang Termasuk kotok sholat Kotok sholat itu bebas Kapan saja itu diperbolehkan Jadi yang dilarang dalam hadis itu Sebenarnya adalah sholat mutlak Sholat sunnah mutlak Wallahu'ala Ada waktu dimana kita gak boleh kotok Yaitu waktunya masih ada Iya waktunya masih ada Ini abis ini kan kita belum sholat Isya nih Boleh gak kita kotok? Agak Gak boleh Orang waktunya masih ada Kalau mau kotok tungguin subuh dulu Nah iya kan? Itu waktu terlarang untuk kotok Jadi menang waktu ya Jadi menang waktu Eh tadi satu mut Satu mut Kan kalau kita membayar Apa zakat fitrah itu Berapa itu? Satu sok Satu sok itu empat mut Jadi kalau satu sok itu Mumpama tiga liter Atau tiga setengah liter Bagi empat aja Berapa jadinya? Gitu aja Gampangnya gitu Karena satu sok Yang bayar zakat fitrah itu Empat mut Nah bayar fitrah itu satu mut Jadi bagi aja empat gitu Gampangnya gitu Satu sok itu empat mut Iya Kalau dirupiahkan itu Bayar zakat fitrah itu berapa? Kira-kira Kira-kira Rupiah Kemarin pada bayar enggak? Bayar kan? Lupa ya? Anggap aja 30 ribu mungkin ya 40 ribu deh 40 ribu Bagi empat Bagi empat Berarti kan 10 ribu Nanti 10 ribu Harga satu solat itu 10 ribu Astaga Sama dengan harga satu kali puasa Orang kalau enggak puasa nih Karena uzur syarih ya Udah tua banget Udah enggak bisa ngapa-ngapain Sakit kagak sembuh-sembuh Lebaran kagak sembuh meninggal Gitu kan Nah itu kan bayarnya Bayar vidyah Satu hari tuh kan satu mut Nah satu mut Nah satu mut tuh Seperempat Zakat fitrah Nah zakat fitrah 40 ribu Berarti kan 10 ribu Kalau 30 hari Kali 10 ribu kan 300 ribu Murah Bayar vidyah itu Ya Berarti kan 10 ribu kan Berarti kan 10 ribu kan